Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Naya Ajar dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul misteri dibalik bukit angker sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi ataupun pernah mendengar pengalaman pribadi orang terdekat kalian dan pengen dibawakan disini nanti silahkan saja hubungi kontak admin kami yang nanti saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini banyak anak jalanan menjadi tumba alamat disamarkan untuk kenyamanan hari dimana aku meminta izin cuti untuk pulang kampung walau pertamanya gak dikasih izin tapi dengan penuh perjuangan alhamdulillah diizinin juga bukan tanpa suatu alasan kepingin balik gak tau kenapa seperti ada firasat yang mengharuskan aku pulang semoga saja bukan sesuatu yang membahayakan kebetulan aku juga sudah kangen sama masakan bibi adeknya mama apalagi kalau ada sambel belutnya enak pisan lah pokoknya mah apabila ada perkataan atau pembawaan yang kurang berkenan di cerita kali ini naya mohon maaf saya tulis sesuai alur cerita dan sesuai obrolannya jadi apa adanya cerita bermula di pagi nancerah dimana pada saat itu aku pulang ke kampungnya abah abah yang aku maksud abah dari mamaku di saat mau ke rumahnya bibi atau adik dari mamaku gak sengaja aku berpapasan dengan teman masa kecilku dulu dia adalah Irvan teman paling kocak hanya dia yang mau berteman denganku yang bisa memahami kelebihan dan kekuranganku di saat teman yang lain menghindar dia menawarkan diri untuk jadi kawan bermainku setelah Rahayu dia menyapaku Aisyah kapan kamu balik? lama gak jumpa aku pun mulai bertanya ini Irvan kan? dan dia pun tersenyum manis kepada aku aku menanyakan suatu hal kepadanya kamu udah kawin? dia menyauti nanya kau udah kawin nanya itu udah sukses apa belum? ini malah nanya kawin dan aku pun menjawab lah emang kenapa? gak laku bukan gak laku belum menemui jodoh semanis kamu Irvan balik nanya nah lo sendiri gimana? aku hanya bisa nyengir si Irvan berkata sama-sama kagak laku berarti dan pada akhirnya kita pun tertawa eh kamu Irvan masih suka kesawa cari belut masih? kenapa emang? mau dong? mau apa? ikut ayo ikut kemana? kesawalah emang boleh ikut? kenapa enggak? biar banyak dapet belutnya kalau ditemani cewek cantik kayak kamu pasti cepat dan aku berucap modus bilang saja ingin ditemani nah itu tahu kita berangkat malam ini gimana? jam 9 emang harus malam ya? gak bisa pagi gitu eh non kalau pagi itu namanya ke sekolah lah ini kita mau ngobor ya harus malam lah kalau jadi aku siapin dulu keperluan untuk nanti malam gimana? aku hanya manggut-manggut artis tuju singkat cerita malam harinya aku melihat jam tangan baru pukul setengah 9 malam kok berasa ini mata udah sepet amat ya? kumamku samar-samar aku mendengar seseorang yang memanggilku ay Aisyah jadi kagak? itu suaranya Irvan aku pun menjawab eh jadi bentar pada akhirnya aku bergegas bersiap untuk berpetualang mencari belut ke sawah aku pun mulai bertanya gimana? udah siap semuanya Van? lah emang kamu bawa apa aja? Irvan berkata ini ada senter dua kamu satu aku juga satu sama buat nangkep belutnya kamu pegangin ember saja oke kita berangkat pada akhirnya di malam itu kita berangkat ke sawah ceritanya mau ngobrol belut kita gak salah jalan kan Van? enggak kita motong jalan soalnya sawah yang kita tuju yang baru dibajak biasanya sawah yang baru dibajak pakai traktor suka banyak belutnya ay aku melihat sekeliling persawahan terdapat sosok yang melihat gerak-gerik kita berdua aku tetap fokus dengan langkahku sedikit saja salah melangkah bisa-bisa terperosok ke kubangan lumpur aku melihat Irvan yang masih melihat pergerakan yang terdapat di atas lumpur dan aku berucap ada jangan risik nanti belutnya pada kabur aku berkata ya elah emang belut disamain sama anak ayam bisa kabur aku bergumap padahal cuma ngasih tahu kalau di depan ada sosok yang menghalangi jalan kurasa Irvan tidak menyadarinya aku kembali berucap Van itu ada ayy sedari tadi kau bilang ada-ada ada apa aku pun menunjuk ke arah sosok itu berada seketika Irvan sok parah eh dia malah lari ke tengah sawak kubangan lumpur tidak lagi dihiraukannya dia lari kucar kacir dan aku pun ikut lari nyusul si Irvan yang sudah lari duluan tidak tentu arah aku bergumam dah sor teman bangke masa teman ceweknya ditinggal emang gak setia kawan lo aku mendengar Irvan teriak kayak orang kesurupan eh yang lebih parahnya lagi kok aku juga malah ikutan teriak aku melihat Irvan jatuh terjengkang karena dia menerobos jaring yang terpentang di depannya pada akhirnya aku bisa menyusul dia juga dan aku bertanya gila lo ya ninggalin gue nah apa sih lo kayak yang dikejar janda aja Irvan berkata lah masih mending dikejar sama janda yang tadi mah ih amit-amit udah mukanya hancur boh busuk dan satu hal yang tidak akan aku lupakan itu pocong pas menyeringai memperlihatkan senyum yang narsis ke gua kurasa itu pocong ompong deh dan Irvan berkata lah lo kenapa teriak gue ngikutin lo gini nih kalau punya teman penakut aku kan jadi ikut-ikutan seketika aku baru menyadari kalau muka si Irvan sudah kaya anak monyet penuh dengan lumpur sebisanya aku nahan tawa tetapi aku rasa dia menyadarinya nah apa lo kalau mau ketawa ketawa saja jangan ditahan sebelum ketawa itu dilarang aku berkata Van itu mukamu sembari aku nahan tawa aku melihat Irvan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya eh dia malah mengelapkannya ke muka dengan sesuatu yang sangat mencengangkan aku bertanya eh kamu lah pakai apa itu muka Irvan merimpali ya pakai sapu tangan lah aku berkata sapu tangan nenek moyang lo ya dia menjawabnya dengan ketus apa sih orang masih sok juga coba dicak aja dulu katanya sapu tangan punya lo double XL deh ukurannya pada akhirnya dia pun melihat sesuatu yang dia usapkan ke mukanya tadi dan seketika terucap astagfirullah ini celana dalam siapa eh mana gue tahu seketika pecah ketawaku di malam itu dan Irvan berkata lagi perasaan gue tadi ambil sama tangan deh kayaknya ini celana dalam emak gue pasti kamu bawa baju mat ya daleman emak lo enak aja lo ngomong gila gara-gara sosok pocong mukaku jadi mirip sincan manakah gak ada air lagi buat bersihin ini muka dari lumpur aku bertanya kita lagi dimana nih sembari aku melihat sekelilingku yang gelap kayaknya jauh dari perkampungan warga dan aku melihat satu rumah panggung di pinggir sawah kayaknya itu rumah kosong juga ya Van dan Irvan berkata lah kok kita ada di lokasi ini mana aku tau bukankah ini jalan menuju bukit bukit apa kataku semua orang bilang bukit itu angker dan aku berucap terus kita mau lanjut cari belut apa balik nih lanjut gimana orang senter terjatuh ember hilang buat nangkap belut juga gak tau ngelayang kemana itu masalahin aja lo kok sewot ke gua ya elah bukan maksud aku sewot ke lu kalau kita tadi gak ditampakin sosok pocong kita gak bakalan kayak gini dan aku mulai bertanya terus kita mau kemana sekarang kalau kita balik ke sawah tadi pasti itu pocong masih ada di tempat kalau kita lanjutin jalan ini kita akan berakhir di bukit emang ada jalan disana ada tapi banyak belokan malahan ini sudah larut malam bukankah kamu bilang itu bukit angker nah itu dia mundur kena maju juga kena sebenarnya aku penasaran ada apa di bukit itu dan seketika aku mengajak Irvan untuk berjalan ke arah bukit ke bukit Irvan aku melihat matanya terbelalak dan aku berkata kenapa takut du gimana ya lo tau sendiri kalau aku ini penakut udah ayo ke bukit mau tidak mau pada akhirnya Irvan dengan terpaksa mengikutiku yang berjalan duluan dengan menempuh perjalanan 15 menit kita memasuki seperti hutan pohon pinus dan ada lahan yang seharusnya bisa dijadikan perkebunan tapi seolah terpengkalai soalnya sudah rimbun dengan semak belukan kita berjalan membelah gelapnya malam gak ada penerangan cuma cahaya dari lembulan yang bisa menerangi perjalanan kita walau terhalang oleh pepohonan semakin berjalan ke atas semakin gelap mencekam aku rasakan kita berjalan semakin menanjak sampainya di dataran cukup tinggi tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh dari atas pas di hadapan kita berdua dengan refleks si Irvan menendang dengan keras sampai itu benda terguling ke arah bawah dan aku sempat berpikir apa yang barusan jatuh masa karung nangka terjatuh padahal gak ada pohon nangka semakin sosok itu terguling ke arah bawah dan terkena cahaya rembulan dan aku baru tersadar kalau yang ditendang itu sosok pocong Irvan berkata barusan apa dan aku berucap pocong apa pocong yang bener kok aku malah nendang sosok itu ya aku berucap wah aku salut padang van sembari aku menepuk pundaknya Irvan aku belum pernah soalnya nendang pocong sampai jungkir balik kayak gitu kira-kira apa pocong itu bisa bangun soalnya kaki sama tangan dia kan terikat sungguh teragis nasib mocong kataku loh ay ini bukan waktunya bercanda itu demit bukan orang barangkali itu sosok bisa muncul lagi di hadapan kita ayo cepat kita pergi dari sini pada akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan walau gak tahu harus ke arah mana tidak jauh dari lokasi kita berdiri aku melihat sebuah rumah kosong rumah itu dari bentukannya kayak udah lama kosong dan aku berkata van kamu lihat rumah di depan sana gak rumah mana ada rumah disini ayo aku menunjuk ke arah yang aku lihat iyalah kok ada rumah di atas bukitnya rumah siapa ya mana aku tahu samperin yuk oh gak gue takut lah kamu itu harus malu sama otot masa ngecek rumah aja takut kataku ya sudah kita barengan gimana oke ayo pada akhirnya kita berdua menghampiri rumah tersebut dengan keadaan yang sudah tidak terurus kondisi gelap di alaman rumah sudah penuh dengan semak belukar tanaman yang merambat terdapat pecahan keramik dan kayu berserakan di alamannya rumah ini ukurannya cukup besar emang ini rumah dulunya milik siapa van gak tahu coba aku cek dulu dan aku melihat irvan mengendap ke arah jendela yang sudah terbuka untuk mengecek isi di dalam rumah tersebut aku pun ikutan mengendap juga di samping irvan dan terdengar suara yang parau ah dan ternyata itu suaranya irvan aku berkata kenapa kayak orang lagi kepingin lo kaki kuah lo injak bego oh maaf maaf gak sengaja sembari aku cengayesan lo tadi bilang apa kepingin kepingin apa ya siapa tahu kamu lagi kepingin makan yang pedes pedes gitu elaku eh kamu denger gak suara apa itu aku menimpali sorry perut gua yang lagi pada demo nih kalau itu mah gua juga udah tahu kali tapi ini suara yang lain coba deh kamu dengarkan benar saja samar-samar aku mendengar suara rintihan kayak orang menangis kesakitan lebih baik kita secepatnya pergi dari tempat ini saran irvan kita bergegas untuk segera meninggalkan tempat tersebut beberapa langkah dari lokasi rumah kosong kita berdua terperosok jatuh ke lubang bawah tanah yang tingginya mencapai 2 meter kita berdua terpekik nahan ngilu di bagian pinggang dan sikut irvan mencoba merabar setiap sudut yang begitu gelap dan lembab tapi aku masih bisa melihat gak tahu kenapa seakan tubuh ini bercahaya apa ada sesuatu dalam tubuhku dan aku menghampiri irvan yang masih kesulitan untuk melihat sekeliling kita harus pergi iya tapi pergi kemana ini gelap banget sedangkan kita gak tahu kita ada di dalam lubang apa ikut aku kemana ayy udah ikut saja aku merangkak ke arah yang aku lihat di depan sana ternyata ada jalur yang menuju ke suatu tempat atau ruangan entah ruangan apa sepertinya ruangan bawah tanah jika aku gambarkan jalan yang aku lewati ini seperti terowongan bawah tanah yang ukurannya lebar setengah meter dan tingginya cuma satu meter dan panjangnya ada kemungkinan cuma sepuluh meter saja jadi kita hanya bisa merangkak setelah cukup jauh kita merangkak aku menemukan jalur yang agak luas dan bisa kita lewati dengan berdiri dan berjalan kaki tapi tidak ada sama sekali pencahayaan gelap dan sesak Irfan mengeluk ayy gelap banget nih dan aku sesak apa bisa kamu bantu aku bantu apa kasih nafas buatan untuk aku ayy aku menatap wajah Irfan yang sedang menarik nafasnya kayak orang pengek oh boleh tapi ntar nunggu gajah bertelor dulu lah gajah mana ada yang bertelor ayy otak lu ngeras kebanyakan pasirnya tuh gak bakal aku kasih sini pegang aja tanganku dan pada akhirnya kita melanjutkan perjalanan yang masih belum jelas kemana jalan keluar seketika aku terhenti dan Irfan menubruk diriku dan berucap ya apa ayy kenapa berhenti dadakan jangan berisik kamu gak denger kalau ada orang di tempat ini selain kita mana ada aku gak denger suara apa-apa ayy wah gawat itu telinga pasti kemasukan lumpur tadi bener ayy aku gak denger aku mendengar bisikan di telingaku yang berkata jangan kegabah di depan sana terlalu berbahaya bayu kamu kenapa ada disini ayang menyuruhku mengawasi kamu apa mengawasi emang aku anak kecil apa harus diawasi segala dan bayu aja berkata udah lepasin aja itu pegangan tanganmu dari dia serentak ada cahaya di dalam lorong ini dan terpambang jelas wajah tampan dan rupawan wajah yang sempurna untuknya aku gak sadar kalau aku lagi diliatin sama si Irfan eh ayy sadar eleng kamu gak lagi kesurupan kan aku melihat bayu aja cuma nyengir ah enggak aku baik-baik saja benar lah tadi kenapa mesem-mesem aku mencoba mengalihkan pembicaraan ini cahaya dari mana Van Irfan menimpali entahlah aku rasa cahaya ada di depan sana dan aku menyarankan untuk kita mengeceknya saja karena aku penasaran kok ada orang di tempat seperti ini emang lagi pada ngapain sesampainya kita di lokasi yang dituju ternyata posisi kita lagi di atas di dekat ventilasi udara dan kita sedang menyaksikan sesuatu yang sulit diucapkan ada seorang pria parubaya ditemani sosok siluman ular apa aku mengenal sosok itu sebelumnya kumamku dalam hati sosok itu sedang memakan tubuh anak perempuan sampai terdengar suara gemertak patahan pada tulang belulangnya aku melihat tubuh anak itu sudah tidak bernyawa lagi anak gadis yang malang apa suara rintian tadi suara anak kecil itu kumampu tidak terasa air mataku membasai pipi setelah melihat kejadian ini aku terlambat datang dan bayu pun berkata emang sudah nasib anak itu lebih baik kita pergi sebelum siluman itu menyadari keberadaan kita disini aku mencium bau yang teramat mengganggu indera penciumanku aku baru tersadar kalau irfan dia kencing di celana dasar semprul dan bayu aji berkata lagi cepat kita harus keluar dari tempat ini secepatnya aku berkata sembari berbisik eh semprul ayo cepat aku melihat irfan melangkat dengan kaki yang gontai lemes kayak tidak bertulang ya elah masa harus aku kusur kamu van malah ngompol lagi lemes kakiku ay tadi itu apa aku pasti lagi mimpikan ay singkat cerita sesampainya di pintu keluar bayu aji menghilang kebiasaan pergi gak pamit bukannya ngasih tahu arah pulang kemana ay nunduk cepat ada apa sih van itu bukankah orang yang tadi ya kenapa dia keluar dari rumah kosong dan aku berujam apa menurutmu ada jalan yang menuju ruang bawah tanah tadi dari dalam rumah iya aku rasa juga begitu dan aku mengenali siapa orang itu jadi kamu mengenalinya van siapa sebelum irfan ngasih tahu siapa orang tersebut eh dia malah membekap mulutku aku merontak sampai aku refleks mengetok kepalanya sampai dia meringis kesakitan aku berkata gila lo ya bau pesing tangan lo pakai bekap mulut gue sorry gue takut disamping gue ada siapa aku melirik ke arah yang dimaksud lah kamu yang takut kenapa mulut gue yang kamu bekap seketika sosok yang berada tepat di samping kirinya Ivan berkata kakak lagi padang ngintipin siapa aku melihat sosok anak kecil yang kepalanya miring seakan tulang lehernya patah telinganya gak ada dan giginya tidak beraturan gak ada hidungnya alias bolong dan matanya hitam semua aku berucap eh bocil sejak kapan kamu disitu aku mendengar Irvan bergumamlah setan diajak ngobrol semperlu cepetan usir saja aku udah gak kuat ini gemeter semua badanku aku berucap eh setan bocil balik sana ntar emakmu nyariin seketika sosok itu tertawa meledek dan berkata dengan suara parau dan mengeluarkan bau pusuk di saat berbicara kak jangan khawatir itu emak lagi nongkrong di atas pohon seketika aku dan Irvan saling tatap dan berkata monyet terdengar suara cekikikan mbak kunti yang begitu nyaring seketika merinding sekujur tubuhku aku lihat si Irvan makin gak bisa bangun sembari meringkuk di tanah kuntilanak itu terus menertawakan nasib kita berdua sampai pada akhirnya sosok itu terjatuh terjengkang ke tanah dan menghilang aku berucap syukurin kualatkan jadinya emang enak tuh jatuh dari atas pohon pasti ulas si Bayu aji kemana mukanya dan sosok yang aku cari pun tepat berada di hadapanku dengan jarak cukup dekat seketika jantungku berpacu dengan cepat dan dia berkata kenapa kaget sembari tersenyum cowok satu ini membuat goya imanku saja kuat kuat si Bayu malah tertawa aku berkata ngelaih dek kamu dari mana tadi oh tadi aku pergi bebasin jiwa yang terbelunggu jiwa siapa nih bocil sebenarnya mereka anak-anak yang sudah dijadikan persembahan kepada siluman ular yang bernama naga gini yang tadi kamu lihat dan harus kamu ketahui Aisyah di rumah itu masih banyak jiwa anak-anak yang terkurung aku cuma bisa bebaskan satu diantara sekian banyak jiwa yang berada di dalam rumah itu untuk gali informasi sebaiknya kita bergegas pergi dari tempat ini Irfan berucap hey Aisyah gimana tuh setan udah pergi belum dan aku berkata Irfan udah bangun loh nyaman banget tiduran di tanah enggak aku takut aku melanjutkan obrolan dengan bayu Aisyah lewat batin terus bocil ini mau kita apakan aku melihat demit bocil itu hanya terdiam sedih biar dia ikut denganku kata bayu besok kita akan bahas lagi seketika aku mendengar derap langkah kaki seseorang dan aku berkata bayu itu siapa kurasa mereka orang suruhan maksud kamu tempat ini dijaga dengan ketat ada seseorang yang membayar untuk menjaga kawasan di sekitar bukit dan menyebarkan gosip kalau tempat ini angker orang itu juga menyewa sosok dukun untuk membawa beberapa sosok untuk menakuti warga yang masih berani kesini bayu ntar saja jelasinya kita sekarang lagi dalam bahaya mereka semakin mendekat baiklah kamu pegang kaki temanmu itu biar aku membawamu keluar dari tempat ini apa pegang kaki si irfan ih bu ompol baik van bangun apa sih ayo eh ini anak kok malah tidur dan bayu beru 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 yang membuatnya pingsan biar dia gak tersadar dengan keberadaanku ya sudah pada akhirnya bayu membawa aku dan irfan keluar dari bukit ini singkat cerita sesampainya kita di pinggir sawa aku mencoba membangunkan irfan supaya kita melanjutkan perjalanan pulang irfan berkata lah ini dimana kok udah ada disini lagi udah cepet aku udah lelah nih malah udah pagi juga badanku lengkat penuh lumpur kepengen cepet bersih-bersih ayo balik kira-kira jam berapa ini ya setibanya di perkampungan warga tidak sengaja aku melihat bibi dari jarak 6 meter dari arah depan aku berucap gawat van apa ay tuh bibi gua tuh bisa kena omel dan ancaman bisa gawat ini mau berbalik sudah terlambat terdengar suara yang teramat cempreng yang bikin kuping sakit ay sajar aku bergumam nah lo mampus aku pun berbalik sembari menyengir dan berucap iya bibiku yang cantik ada apa pujiku abis dari mana kamu jam segini baru pulang semalam kalian kemana saja dan apaan ini kalian habis berguling dari mana apa yang habis kalian lakukan ya Allah Aisyah apa kamu sudah itu sama si Irvan aku saling bertatap muka dengan si Irvan dan berkata itu apa eh ayo ngaku kalian berdua habis ngapain kalau gak mau ngaku bibi nikahkan kalian berdua serentak aku sok parah kaget campur kebingungan menyedihkan untukku membahagiakan untuk si Irvan dan si Irvan berkata yang bener bi aku masih apa aja bi nikah kapan lagi nikah dadakan gak bakalan nolak kesempatan bi aku berucap kampret kita kan gak ngapa-ngapain bi jangan atuh masa aku tak mau dinikahin kan aku gak ngapa-ngapain cuma cari belut pintar ya cari alasan cari belut mana-mana belutnya kagak ada seketika aku tepuk jidat aku baru nyadar kalau belutnya gak ada aku melihat si Irvan cuma cengengesan dan aku melihat Amang Anton datang menghampiri Masya Allah kebiasaan Pak Mahli di jalan ribut sudah katanya mau ke warung aku udah lapar cepet beli sayuran dan kamu Aisa cepet pergi mandi iya mang tapi si Aisa itu sudah ngelakuin ngelakuin apa aku percaya sama keponakan Amang Anton gak mungkin kan neng bener mang aku gak mungkin ngelakuin hal itu ya sudah aku ke warung dulu si Irvan pun berkata bi ini gimana kawin si bibi pun berkata kawin sama kambing sana ya elah bi ngejadi kawin gak dan Bayu Aji berbisik boleh aku ketok kepala temanmu itu dan aku berkata boleh tapi sekali saja ya sudah aku balik dulu ya sampai juga nih badan malah bau lagi seketika si Irvan terperosok ke dalam kolam dan dia berkata si Halan siapa yang nendang gua ai lu ya yang nendang gua mana ada nendang lu gak liat jarak kita 4 meter mana ada kakiku nyampe ke situ lah terus siapa yang nendang masa demit yang di bukit sih ih pada akhirnya si Irvan lari kocar kacir dengan badan basah kuyuk aku berkata Bayu Bayu katanya cuma getok aja eh kok ditendang Bayu berkata oh iya lupa abisnya gemes liat cowok kayak dia gemes kenapa emang gak apa-apa udah sana mandi badanmu bau awas dan ngintip iya gak bakalan ngintip singkat cerita Aisyah duduk sini aku pun menghampiri Bibi yang lagi ngupas bawang iya B ada apa aku melihat raut wajah yang penuh dengan tekanan seperti menyimpan rasa beban yang teramat sangat bi kok diem emang Bibi tadi mau bicara apa jujur kamu sama Bibi ah jujur soal apa semalam kamu gak gituan kan sama si Irvan ya ampun Bibi masih kepikiran soal itu sumpah Aisyah gak ngelakuin apa-apa lagian semalam aku kesasar ke bukit kok bi sebelum aku menyelesaikan perkataanku tiba-tiba Bibi memotong ucapanku apa bukit semalam kalian berdua habis dari bukit jawab ay iya Bi emang kenapa ya Allah masih untung kamu bisa kembali pulang sudah banyak orang yang masuk gak kembali lagi Aisyah asal kamu tahu bukit itu angker aku menyautik Bi yang angker bukan bukitnya tapi ada yang nyebarin pitna soal bukit itu aku tahu itu cuma akal-akalan seseorang saja yang kepingin menguasai tempat itu seketika terdengar suara dari arah belakangku Aisyah kapan kamu balik ke Bogor itu Amang Anton kok Amang bicara seolah kepingin aku pergi bukan maksud mamang gitu ay kampung ini sudah tidak aman lagi maksud Amang tidak aman dari siapa apa ada yang kalian sembunyikan dariku dan aku melihat wajah kebingungan dari keduanya mamangmu ini mengenal dengan baik siapa dirimu Aisyah jika semalam kalian berdua ke bukit itu sudah dipastikan kamu tahu apa saja yang ada di sana yang ada di sana apa Amang Anton tahu sesuatu soal bukit itu sudah semenjak lama Amang menyelidiki misteri yang ada di bukit itu tapi Amang tidak bisa sampai ke dalam rumah yang berada di atas bukit sana penjaganya teramat ketat Amang juga lihat orang-orang sering membawa anak kecil ke dalam rumah tersebut tapi Amang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak disangka-sangka Amang melihat orang yang Amang kenali dia Pak Munir dia adalah juragan tanah dan juga si Muka Dua banyak kundiknya ada kemungkinan kalau terus dibiarkan seperti ini kampung kita kenapa Mang enggak Tiba-tiba obrolan kami terhenti dari arah luar ada yang memanggil Amang Anton dan Amang bergegas untuk menemui seseorang yang memanggil dirinya dan Bibi berkata Bibi tidak ingin terjadi sesuatu kepada Amu Aisyah kamu harus berhati-hati dengan Pak Munir soalnya di depan dia baik sama setiap orang tapi di belakang dia busuk hampir anak gadis mau dia nikahi dengan iming-iming uang dan kekayaan tapi Bibi juga enggak tahu kenapa seakan mereka nurut begitu saja tanpa ada pertanyaan karena yang mereka lihat seseorang yang bernama Munir seakan mempunyai karismatik dan dia kelihatan bijaksana dan penuh kebibawaan tapi aslinya bagikan iblis jangan sampai dia bertemu denganmu Aisyah lebih baik kamu lekas pergi ke Bogor seketika Amang berkata telat mereka sudah akan mengetahuinya sekarang mereka ada di luar apa maksudmu Kang eh Anton keluar kamu juragan ingin menemuimu dan Amang berkata kalian tunggu disini jangan keluar pada akhirnya Amang keluar untuk menemui juragan tanah aku mendengarkan percakapan mereka Ton bagaimana tawaran aku tinggal sawahmu yang belum kamu jual kepada aku semua warga disini sudah menjualnya dan Amang berkata maaf juragan saya tidak berniat untuk menjualnya itu sawah warisan keluarga saya oh kamu menolaknya baik kamu akan tahu akibatnya seketika aku mendengar teriakan Amang antor dari arah luar aku berniat untuk menghampiri ke depan rumah namun lenganku digenggam erat sama bibi jangan ay kamu diam saja biar bibi yang kesana pada akhirnya aku manut saja dan aku melihat bibi pun pergi ke depan rumah hanya untuk melihat apa yang terjadi kepada Amang Anton terdengar teriakan dan tangisan aku tidak bisa tinggal diam aku harus kesana dan melihat apa yang telah terjadi setibanya di depan rumah aku melihat Amang Anton sudah berlumuran darah dan bibi sedang dipegangi oleh antek-anteknya juragan tanah dan aku pun berucap hentikan seketika antek dan semua yang ada di halaman depan rumah terdiam dan berbalik menatap ke arahku dan bibi berkata Aisyah kamu aku melihat bibi tidak sanggup berbicara tapi aku masih bisa mendengarkan suara hatinya yang teramat sedih dan pilu yang berkata kenapa kamu gak nurut sama bibi mereka bisa membawamu pergi dan aku mendengar juragan pengis itu berkata rupanya kau menyembunyikan permata di rumahmu Ton kenapa gak ngomong kan aku gak bakalan mengajar kau kayak gini dengan refleks aku menghampiri Amang yang terparing di tanah dengan tidak berdaya aku menangis dan berkata Mang Amang bangun Amang gak apa-apa kan dan aku mendengar suara teramat parau yang memanggil nama aku Aisyah kenapa kamu tidak mengindahkan perkataan Amang tidak Amang ini tidak bisa dibiarkan aku harus membalasnya jangan gegabah seketika Amang terbatuk dan memuntahkan darah dari mulutnya aku melihat juragan munir tertawa dan memberikan perintah kalau aku harus dibawa antek-anteknya patuh dan mencoba menghampiriku yang masih duduk di dekat tubuh yang terbaring serentak langkah mereka terhenti dan pandangan mata mereka terarah ke depan rumah dan aku pun ikut berbalik dan melihat ada apa aku melihat Bayu Aji sudah berdiri di depan pintu dan menatap dengan bengis ke arah mereka dengan memakai baju kemeja putih celana panjang berwarna hitam yang kancing kemejanya terbuka memperlihatkan otot perut yang mencuat dengan dada yang bidang tubuh yang perfect perawakan tinggi kulit yang putih dan pastinya dengan rupa yang rupawan siapapun yang melihatnya pasti terbuai aku bergumam apa tugas rumah kosong sudah selesai sampai dia bisa kemari dan juragan itu berkata siapa kau anak muda jangan kau ikut campur kalau gak mau mati aku melihat juragan itu tertawa seakan meledek Bayu Aji dan Bayu berkata jangan berani sentuh calon istriku seketika aku membulatkan mata tanda tidak percaya apa yang dimaksud Bayu siapa dan aku mendengarkan suara batinnya yang berkata aduh mampus bisa-bisa gua dijadikan dodol sama yang raksa maaf ay cuma bercanda aku pikir serius ku mampu serentak antek itu menyerang ke arah Bayu dan perkelahian tidak terindahkan lagi satu melawan dua belas orang dan Bayu menghampiriku Aisyah apa benar dia calon suamimu ya elah ini si mamang gimana bukannya dibantu oh iya lupa abisnya lihat pemuda itu Bayu jadi dan aku berkata jadi apa kesem-sem dan aku berbalik ke arah dimana perkelahian mereka masih belum usai dan hal mengejutkan terjadi aku melihat dada dari Bayu tersapit golop dan Bayu seketika terdiam mematung sembari memegangi dadanya yang berlumuran darah aku melihat mata yang memerah seakan mau memakan dan memangsa orang yang telah membuat dia terluka gawat jangan sampai jiwa predatornya keluar dengan sigap aku menghampiri Bayu dan mencoba menenangkan dirinya supaya tidak bertindak berlebihan aku menghampiri dan memeluknya dari arah depan dan menyentuh dada yang terluka dan berkata jangan Bayu ini bukan alamu ingat batasannya jangan bertindak kegabah seketika mata merah itu kembali meredup dan berbalik menatap ke arah wajahku ia tersenyum dan aku pun membalas senyumannya seketika dada yang terluka menutup dengan sempurna dan Bayu berkata kalau aku patahkan kaki mereka gak apa-apa kan ayo ah aku hanya bisa mangap tanda tidak habis pikir dengan tindakan Bayu secepat angin Bayu menerjang mereka satu demi satu dan hal mengerikan terjadi kaki para antek dipatahkannya satu dan si juragan itu hanya terdiam terpaku melihat luka yang sembuh dengan cepat dan berkata dengan suara bergetar sebenarnya kau siapa ilmu apa yang kau miliki Bayu Aji berkata jangan pernah sentuh calon istriku kalau gak mau nasibmu sama seperti pengikutmu erti seketika juragan tanah pun pergi setengah berlari meninggalkan antek-anteknya yang sudah terkeletak tidak berdaya Bayu menghampiriku dan tersenyum manis dan aku berucap apa kamu baik-baik saja baik seketika warga berdatangan dan meminta maaf maafkan kami neng kami gak bisa membantu menganton iya benar benar kami juga diancam sama juragan munir Bayu berkata gak apa-apa mak sudah saya urus saya bisa mengerti kesulitan kalian semua terus mereka harus diapain itu urusanku kalian bubar saja baik kalau begitu kami permisi dulu assalamualaikum walaikumsalam aku harus pergi membawa mereka mau dibawa kemana baik kemana saja daripada mereka terbaring di alaman rumah bibimu dengan refleks Bayu menyentuh pipiku dan menghapus air mata yang masih membekas dan berucap jangan nangis nanti manisnya hilang baiklah tapi tolongin mamang dulu ya setelah membaringkan mamang di ruang tamu dan sedikit membantu memulihkan luka dalam Bayu berkata mamangmu akan segera pulih luka dalamnya tidak terlalu parah bibi berkata maaf apa benar kamu calon suami Aisyah dan Bayu pun kelegapan seketika Bayu menjentikan tangannya serentak bibi tertidur dan aku berucap kamu apain bibi cuman buat dia tertidur saja apa bibi akan mengingat tentangmu aku rasa tidak bukankah itu lebih baik biar gak ada pertanyaan dari bibimu Aisyah seketika aku mencium bau yang aku kenali dia Rahayu dan Sri Anjani kalian tumben berdua dan Aisyah berkata kalau gak salah dengar tadi siapa yang bakal jadi calonmu Aisyah seketika aku menatap Bayu Aisyah yang sedang menggaru kepalanya sembari menyangir ke arah Rahayu dan Sri Anjani cuma mesem-mesem aku mulai bertanya ada perihal apa sampai Rahayu datang kemari oh iya kamu masih ingat soal siluman ular yang dulu sempat beradaban dengan dirimu siluman ular sewaktu dulu Sri berkata sewaktu di vila Aisyah dan aku berkata apa bunganya Bayu menempali tentu saja ada ular yang sama yang bakal kita hadapi nanti maksud kalian siluman siluman ular yang dulu dan yang sekarang ular yang sama iya siluman itu makin menjadi oh iya yuk boleh aku minta bantuanmu bantuan apa kamu dan Sri aku tugaskan untuk mengintai rumah Pak Munir awasin terus bergerakan mereka jika ada yang mencurigakan kabari aku dan kamu Bayu aku percayakan bukit untuk kamu selidiki lebih lanjut setelah informasi kita dapatkan kita akan susun rencana gimana ide bagus aku setuju saja kata Bayu Aci samar-samar aku mendengar suara yang memanggil nama aku Aisyah hai apa kamu di dalam rumah itu suara Irfan kalian pergilah kabari aku jika kalian mendapatkan informasi baiklah aku pamit assalamualaikum waalaikumsalam serentak mereka pun pergi aku membuka pintu sudah ada Irfan yang berdiri di depan pintu sembari membawa ember berisikan belut dan aku pun tersenyum senang pada akhirnya bisa makan enak gimana senang gak dapet dari mana belut ini Van dari kawan mereka semalam juga pergi ngobor cuman lokasinya beda dengan kita nih kamu urus dan masak wah banyak banget makasih ya Van hmm sama-sama itu si Mang Anton kenapa oh dihajar sama Antek juragan Munir apa Pak Munir maksudmu lah itu kamu tahu semalam aku mau kasih tahu ke kamu soal yang semalam aku lihat tapi sial demik bocil itu sangat meresahkan sampai aku gak bisa mengontrol diri dari rasa takut yang teramat sangat dia aku yakin dia orangnya Pak Munir maksud kamu Pak Munir bersekutu dengan siluman itu untuk apa ya demi kekayaan harta tata demi apa lagi coba yang tidak habis pikir dia mendapatkan tumbal dari mana ya semalam semalam yang aku lihat seorang anak kecil yang Pak Munir serahkan untuk dijadikan tumbal apa itu anaknya aku rasa bukan maksudmu eh bisa jadi anak hasil penculikan atau anak jalanan serentak bibi mengagetkan kami berdua awas jangan macem-macem astagfirullah bi ngagetin orang aja sih aku bertanya lah kapan bibi terbangun ya duh kepala bibi kau puyeng amat ya sebenarnya apa yang terjadi bibi pingsan tadi setelah lihat amang diajar oleh anteknya juragan Munir ah masa sih kok bibi gak ingat ya dengan apa yang sudah terjadi aku mencoba mengalihkan pembicaraan bi ini belut kita masak udah aku bersihin bibi berucap oh yaudah kasih garam digoreng saja nanti bibi yang kasih bumbu oke bi singkat cerita sudah tersaji nasi hangat dan sambal belut dan olahan lainnya dari belut tidak lupa ada lalapan kacang panjang sama mentimut wah mantep aku makan dengan lahap irfan nyeletuk sudah nambah lagi cantik-cantik makanya udah kayak kulis saja bibi bertanya ah kulis apa fun kulis bangunan parah sumpah itu nasi sampai belepotan di mulutmu aku berucap budo amat singkat cerita cerita dari sudut pandang rahayu dan ayu apa kita akan terus memantau kondisi rumah itu iya sri kita gak boleh lengah kita gak bisa memasuki rumah itu rumah itu sudah terpasang perisai penghalang dan ada tiga sosok yang menjaga rumah itu sampai kapan kita disini dan ayu sampai kita menemukan sesuatu yang kita cari dengan posisi rahayu dan sri yang masih duduk manis di atas pohon tidak jauh dari rumah yang mereka sambangi ada satu sosok yang menemani rahayu sosok penghuni pohon tersebut dia berkata kalian sedang apa di tempatku dan sri berucap oh maaf jika lo kami lancang kami berdua sedang memperhatikan rumah itu oh rumah yang dibawa sana rumah itu sudah sering bawa anak kecil keluar masuk maksud anda kurasa sekarang juga bakalan ada yang membawa anak-anak itu lagi rahayu menatap sri anjani dan berkata kepada sosok itu apa ucapanmu bisa dipercaya buat apa aku berbohong seketika aku melihat kendaraan yang cukup besar dan ada beberapa orang yang sedang menurunkan anak-anak dari dalam mobil kurang hajar apa anak-anak itu akan dijadikan tumbal sri sri pun menimpali aku rasa seperti itu dan ayu breksek ini tidak bisa dibiarkan sri tapi sayang kita tidak bisa melakukannya malam ini dan sosok itu berkata tumben bahwa anak untuk dijadikan sesembahannya banyak sri anjani berkata maksudmu apa di setiap bulan purnama orang itu selalu memberikan tumbal paling dua orang anak saja tapi sekarang lebih dari dua kalau boleh saya menebak jumlah anak itu ada 15 orang anak sri kita harus pergi seketika sri anjani menghentikan langkahnya tunggu den ayu bukankah itu orangnya ya kau benar sri dan rahayu beserta sri anjani mendengar pembicaraan mereka eh bos sukses kita bos sesuai keinginan pak bos kita mendapatkan 15 orang anak bagus bagus kerja yang sangat bagus cepat masukkan anak-anak itu ke dalam gudang seketika orang itu berteriak dan berkata nyai semoga kau memberikan apa yang aku inginkan akan aku serahkan semua anak-anak itu untukmu nyai sembari tertawa orang itu merasa puas dengan hasil kerja anak buahnya bangsat manusia tidak ubahnya iblis mari sri kita kembali kembali ke sudut pandang aisa di malam yang sudah larut mata ini susah untuk dipejamkan sebenarnya apa yang akan terjadi kumamku aku mencium bau busuk bau yang tidak biasa kebetulan aku lagi tiduran sembari menyamping ke arah dinding aku merasakan ada seseorang yang menemani ku tidur dari arah belakang tapi siapa serentak aku melihat ada tangan yang menjulur ke arah perutku dengan kondisi tangan penuh koreng dengan kulit yang terkelupas kuku panjang dan hitam seketika perutku seakan diaduk-aduk mual banget aku mendengar suara dari arah belakang seakan meledekku dan sosok itu berkata kamu takut ya sembari berbisik dengan suara jeprek aku mengenal suara itu dan aku berbalik ke arah sosok itu dan aku melihat wajah yang hancur kedua bola matanya menggantung di pipi sosok itu menyeringnya memperlihatkan gigi taring yang teramat tajam dengan refleks aku membekap sosok itu pakai bantal sampai nembus ke bawah kolong ranjangku aku berteriak memanggil satu nama rayu ini kerjaan bukan dimana kamu awas saja kalau ketemu tak aku jadikan dodol cianjur baru nyaho kamu terdengar suara cengengesan dan berkata iya iya maaf dikira gak bakal kebongkar penyamaranku tapi kamu takut kan ayo ngaku dengan cepat aku lempar bantal ke arah mukanya si ayu rese dan kena syukurin Aisyah kamu apa kalau rakyatku tahu tuan putrinya dilempar pakai bantal mereka pasti melecekanku dan aku berkata bodo amat lagian apa yang dilecehkan jin kalau ngomong sembarangan melecehkan apa coba udah ah mending tidur tunggu ada yang mau aku omongin soal apa yuk soal orang itu kamu sudah dapetin informasinya yuk iya dia nyulik anak jalanan untuk dijadikan tumbal dan yang lebih parahnya lagi anak yang mau ditumbalkan gak sedikit ay kita harus menyelamatkan anak-anak itu kira-kira kapan penyerahan tumbal itu yuk aku rasa besok malam ya sudah sini temanin aku tidur dulu ya singkat waktu terdengar suara Ryubi keluarga yang melewati depan rumahnya Amang Anton aku bergegas bangkit dari pembaringanku hanya ingin melihat apa yang terjadi di luar sana dan aku melihat Amang dan bibi sudah berdiri di teras rumah aku mulai bertanya kok masih pagi sudah rame bi ada apa eh kamu ay bibi juga gak tahu oh iya bi dimas kapan balik bi dari pesantrenya bibi juga gak tahu kapan dia mau balik rumah ini terasa sepi kalau gak ada keponakan di rumah biarin saja mereka belajar jangan disuruh pulang selagi mereka giat belajar agama iya bapak mudah kalau ngomong nah saya emaknya harus nahan riniu sama anak-anak emang di masa sama eka keduanya mondok ya mak iya amang suruh mereka mondok sambil sekolah seketika ada seseorang yang memanggil mang anton dari arah luar ton anton disuruh kumpul di balai desa eh pak buruhan iya nanti saya kesana bu bapak mau ke balai desa dulu hai jaga bibi ya aku gak bisa ikut ya mak tunggu saja di rumah singkat cerita irfan memanggil aisa lagi ngapain lagi nanak nasi ada apa kamu tau gak enggak ya dengerin dulu ato belum juga kelar ngomongnya iya iya mau ngomong apa di balai desa aku bertemu dengan cowok yang lumayan ganteng aku kebingungan yang dimaksud cowok mana dan irfan melanjutkan obrolannya kata cowok itu nanti malam kita akan pergi ke arah bukit dan aku berucap warga semua maksudnya iya semua warga diarahkan menuju bukit lah emang mau ngapain katanya mau ngebongkar kebusukan juragan munir dan aku bergumap bukankah malam ini ada penyerahan tumbang apa tidak berbahaya warga kesana eh Aisyah ngelamun ini anak eh iya ada apa van mau ikut gak nanti malam ke bukit sebelum aku menjawabnya sudah terdengar suara yang memanggil eh tolong bikinin kopi untuk tamu kita ah tamu siapa dan irfan menjawab mana aku tau aku balik dulu ya dan aku menjawab oke seketika irfan balik lagi eh tau gak siapa tamu yang bersama amangmu itu dan aku cuma menggelengkan kepala saja dia cowok yang aku maksud itu dan aku pun penasaran ketika aku beranjak dari tempat dudukku hanya segedar ingin tahu siapa yang bersama mamanku setelah aku tahu siapa orangnya dia ternyata bayu aci dan irfan nyeletuk gimana ganteng gua kan aku hanya tersenyum simpul dan aku berucap mang apa boleh aku bicara dengan tamu amang ini amang berkata apa kamu mengenalnya aisa dan aku hanya manggut dan mengiyakan saja iya mang aisa mengenalnya mari ikut aku dan bayu aci berkata permisi sebentar oh iya silahkan maksudnya apa bay apa tidak membayakan warga kalau mereka ke bukit semua dan bayu berkata ini bagian di rencanaku aku butuh bantuan dari warga setempat terus bagaimana caramu meyakinkan para warga hal yang mudah untuk aku lakukan dasar dasar apa demi jin tapi aku tampan kan dan aku melihat senyuman bayu yang membuat jantung berpacu dengan kencang aku serentak memalingkan wajahku ke arah lain dan berkata terserah kamu aja deh bay aku aku sudah atur strategi para warga yang menghadapi antek-anteknya juragan pengis soal demit kiriman dari seorang dukun aku sudah singkirkan mereka rayu akan membebaskan jiwa anak yang sudah dijadikan tumbal dan sebagian warga akan membebaskan anak yang akan dijadikan persembahan aku akan melawan pengawal dari siluman itu dan tugas muai melawan siluman ular itu sendirian apa gak salah kenapa gak kamu saja baik dan bayu berkata hanya kamu yang bisa melumpuhkan siluman ular itu kenapa kamu begitu yakin kalau aku bisa bayu tidak menjawab pertanyaanku apa aku bisa kumamku singkat cerita di malam itu sudah banyak warga yang berkumpul yang mau menuju ke arah bukit dengan pencahayaan dari obor dan sebuah balok kayu hanya untuk jaga-jaga saja bayu aji membawa sebagian warga ke arah bukit berada yang membutuhkan 20 menit perjalanan dari arah pertampungan aku dan rahayu memotong jalan hanya butuh beberapa detik sudah sampai ditujuan dengan merokok sukmo aku dan rahayu berpencar sedangkan rahayu masuk ke dalam rumah kosong itu tempat yang aku tuju ruangan bawah tanah tempat dimana aku melihat siluman ular menerima tumbalnya dan benar saja sesampainya aku di tempat itu aku melihat juragan munir yang sedang menyiapkan sesajan untuk ritual persembahan banyak anak kecil yang terikat dijadikan satu dengan raut muka yang teramat ketakutan dengan mulut yang tersumpal kain juragan munir yang sedang berkomat kamit memanggil sesembahan yang dia puja itu dan benar saja sosok bentukan ular sebesar pohon kelapa dari perut ke atas adalah sosok wanita yang anggun walau gigi tariknya mencuat dengan lidah bercabangnya tapi dia tetap cantik aku menyimak obrolan mereka aku akan menyerahkan semua anak-anak ini nyai tapi aku menginginkan seorang gadis supaya aku bisa memiliki seutuhnya nyai dan sosok itu berucap bukankah aku sudah berikan ilmu pengasian kepadamu wanita itu bukan wanita sembarangan nyai kau sebutkan saja siapa wanita yang kau inginkan itu gadis itu tinggal di rumahnya si Anton yang bernama Aisa dan sosok itu tertawa terbahak aku bergumak berarti aku yang diincar oleh jurangan mundir dan sosok itu berucap aku terima persembahan pada akhirnya aku keluar dari tempat persembunyianku dan berkata tunggu aku tidak akan biarkan ini semua terjadi dan sosok itu berkata kau bagaimana kau bisa ada di sini nyai itu dia wanita yang aku sebutkan tadi nyai ingat kesepakatan kita aku akan serahkan lebih banyak anak untuk ditumbalkan asal jangan kau sakiti wanita itu karena aku menginginkannya dan sosok itu pun berucap diam untuk yang satu ini aku tidak bisa memberikannya kurasa kita berjumpa lagi anak manusia ada urusan yang belum aku selesaikan dengan dirimu dulu kau menggagalkan tumbalku tapi tidak untuk sekarang kau harus mati di tanganku dan juragan munur berkata jangan nyai ini bukan kesepakatan kita dia harus jadi milikku seketika sosok siluman itu mengibaskan ekornya dan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya aku mendengar suara anak saling menjerit ketakutan dan aku memanggil Sri Anjani supaya mau membantuku dan dia pun hadir aku berkata bahwa semua anak itu pergi Sri keluar dari tempat ini cepat baiklah aku masih melihat juragan munir masih memohon kepada sosok siluman itu sampai suatu ketika hal yang tidak akan aku geram dengan juragan munir yang masih ngotot supaya aku tidak dimangsanya pada akhirnya juragan munirlah yang jadi pelampiasan amarah dari sosok itu sendiri juragan munir tewas mengenaskan dililit dengan erat sampai tulangnya remuk dibuatnya dan bola matanya terlepas dari rongganya setelah sosok itu tidak berdaya sosok itu menjatuhkannya ke lantai aku melihatnya tubuh yang sudah tidak berbentuk lagi sangat disayangkan berakhir mengenaskan di tangan sosok yang dia sembah dan sosok itu berkata giliranmu sembari menuju ke arahku sosok itu mengibaskan lagi ekor ularnya yang bisa aku lakukan hanya menghindar semampu yang bisa tapi pada akhirnya aku pun tertangkap juga tubuhku dililitnya dengan kuat sesak yang aku rasa di lain tempat para warga berusaha menangkap antek-antek yang ditugaskan oleh juragan munir sudah ada 10 orang yang berhasil dilumbuhkan dan diikat pada akhirnya para warga sampai di depan halaman rumah yang tidak berpenghuni alias rumah kosong yang berada di atas bukit secara mengejutkan banyak anak-anak yang keluar dari rumah tersebut dan menghampiri para warga dan Irvan berkata mereka anak-anak yang akan dijadikan persembahan pak tolong dibantu dulu serentak rumah itu robo dengan sendirinya rata dengan tanah warga yang melihat kejadian itu sangatlah terkejut dengan apa yang telah terjadi serentak para warga berucap Alhamdulillah syukur anak-anak ini cepat keluar dari rumah itu kalau tidak entah apa yang bakalan terjadi iya benar pak ya sudah kita bawa anak-anak ini kembali desa cerita beralih dari sudut pandang Rahayu brekset perisanya Rahayu mengerutu dikarenakan perisa yang teramat kokoh seketika Sri Anjani menghampiri dan berkata dan Ayu bagaimana dengan perisanya keramat sulit Sri bagaimana kondisi di luar sana anak yang mau dijadikan tumbal sudah terbebas dan sedang diurus oleh para warga dan dibawa kembali desa Aisyah dimana dia sekarang dia di ruang bawah tanah bersama sosok siluman itu bantu aku Sri menghancurkan perisai ini baik dan Ayu pada akhirnya Sri dan Rahayu menggabungkan energi yang tersisa sampai pada akhirnya perisai itu pun bisa dihancurkannya juga dengan segera Rahayu membebaskan jiwa-jiwa yang tertahan seketika goncangan yang membuat bumi seakan tergoncang dan Rahayu berkata apa yang terjadi Sri ada kemungkinan rumah ini akan robo apa yang terjadi dengan Aisyah Sri entahlah lebih baik kita membawa dulu jiwa yang terlantar ini keluar di lain tempat Bayu Aji yang sudah kepayahan melawan tiga sosok bawahan ratu siluman naga gini sudah banyak luka dimana-mana yang Bayu Aji dapatkan di pertempuran kali ini dan Rahayu mencoba membantu Bayu Aji apakah tidak apa-apa Rahayu Aisyah dimana aku rasa Aisyah masih di ruangan bawah tanah lebih baik kau pergilah bantu Aisyah tapi baik dirimu terluka tiba-tiba sosok itu tertawa seakan merasa telah menang dan berkata anak manusia yang kalian jaga dan kalian banggakan pasti sudah menjadi santapan sang ratu naga gini tidak disangka tiga buah anak panah menembus kepala ketiga sosok bawahan ratu naga gini sampai pada akhirnya ketiga sosok itu pun lenyap anak panah siapa yang menggunakan pusaka itu baik entahlah kembali ke sudut pandang Aisyah semakin aku merontah semakin kuat lilitan yang aku rasakan seketika pandanganku burang karena oksigen yang aku hirup semakin menipis nafasku mulai tersegal dan sosok itu berucap pada akhirnya kau akan mati di tanganku anak manis tidak ada yang bisa mengalahkan ratu naga gini aku rasa aku akan melabah habis tubuhmu untuk memulihkan tenagaku dan memberikan aku kekuatan yang baru anak gadis yang istimewa bersiaplah akan tetapi sebelum itu terjadi entah cahaya dari mana yang menyelimuti tubuhku dengan cahaya kuning energi ini hangat menjalari tubuhku dan sosok itu menyadarinya dan terucap sebuah kalimat ini tidak mungkin dan aku berucap kau telah membangkitkannya maka tanggung akibatnya serentak aku melayangkan pukulan demi pukulan ke arah sosok itu disertai ilmu kanuragan yang tersisa aku melihat sosok yang sudah tidak berdaya karena di setiap pukulan tersimpan energi dari pusaka yang bisa melumpukan lawan dan menghancurkan kekuatan dari sosok itu sendiri sehingga siluman itu dibuat tidak berdaya perwujudan dari sosok itu menyusut menjadi seorang nenek peot dan kulit yang menggelambir dan sosok siluman itu berkata tidak ini tidak mungkin kekuatanku kecantikanku semuanya seketika sosok itu menjerit membuat telingaku sakit ini tidak mungkin terjadi pada aku aku melihat sosok itu ingin menghampiri diriku yang masih berdiri tidak jauh darinya tapi seakan sosok itu tidak berdaya seolah tidak ada energi lagi pada dirinya siluman itu berkata musnahkan saja aku jangan kau biarkan aku seperti ini tiba-tiba ada cahaya merah yang membawa sosok itu dari hadapanku singkat cerita setelah aku kembali ke permukaan aku melihat bayu aji rahayu dan ketiga sosok itu yang masih sengit dalam pertempuran dan aku mendengar ada bisikan di telingaku untuk aku menggunakan pusaka yang ada dalam diri untuk melawan ketiga sosok itu dari jarak jauh pada akhirnya aku menggunakan untuk pertama kalinya sebuah busur tanpa anak panah aku mencoba membidik ketiga kepala sosok itu dan hal mengucutkan pun terjadi anak panah yang dan pada akhirnya ketiga sosok itu pun musnah seketika aku pun terjatuh sebelum aku tidak sadarkan diri samar-samar aku melihat bayu aci menghampiriku dan berkata Aisyah kau tidak apa-apa kan dan dia hampir mencium bibirku di lain tempat serentak tubuhku terjatuh di atas ranjang yang cukup membuatku lindung di bagian pinggang dan sakit di bagian kepala dan aku bergumam mimpi kaji yang mau menciumku itu cuma mimpi duh kayaknya ini kepala kepentur deh pas tadi jatuh dari atas ranjang semoga saja ini kepala gak konslet aku mendengar suara yang berdlam gimana mimpimu indah rahayu aku mengernyitkan dahiku dengan perkataan rahayu barusan maksudmu apa yuk jika aku gak menjatuhkan tubuhmu kamu gak bakalan terbangun dari mimpimu itu jadi bayu haji beneran mau itu ke aku yuk itu itu dia ingin memberikan nafas buatan untukmu karena semalam kau kelelahan dan jatuh pingsan aku mencoba mengalihkan pembicaraan oh iya yuk gimana anak-anak itu mereka masih di balai desa dan bayu pun ada di sana singkat waktu aku melihat amang Anton dan bayu haji berjalan beririan menuju ke rumah mereka tertawa yang gak tahu apa yang lagi dibahas bayu setelah melihatku dia gelagaban dan berucap Aisyah kamu sudah bangun gimana keadaanmu aku berkata aku ingin bicara denganmu aku melihat raut wajah kebingungan dari mong Anton dan kami berdua menghindar dari tatapan mong Anton aku mulai bertanya oh iya baik kamu sebelumnya sudah tahu kan kalau pusakara dan abas tanjaya ada padaku lebih tepatnya di dalam diriku dan bayu berkata emang kamu gak ngerasakan energi yang terpancar dari pusaka itu ay pusaka itu kan aktif jika kamu dalam bahaya dan merasa terancam Raden menyimpan pusaka itu di dalam dirimu dan satu lagi pertanyaanku semalam apa yang akan kamu lakukan bayu seketika membulat mata bayu karena pertanyaanku dan dia berkata itu aku Anu dan ada seseorang yang memanggil nama aku dari arah belakang Aisyah kamu dimana ternyata itu bibi iya bi bentar rupanya kalian disini makan dulu katanya kamu mau balik hari ini oh iya bi aku siap-siap dulu ya bi ya sudah cepat sana pada akhirnya di sore itu aku balik ke kota Bogor dikarenakan keesokan harinya aku sudah harus masuk kerja setelah beberapa bulan dari kejadian soal bukit itu aku mendengar kabar kalau warga sudah membersihkan bukit itu dari semak belugar dan sudah bisa bercocok tanam seperti menanam sayuran dan rumah di atas bukit sudah diratakan dengan tanah nasib anak-anak itu diurus sama seluruh warga dibuatkan pondok di dekat masjid untuk mereka tempati kalau soal penampakan yang berada di bukit bayu sudah membersihkan dari hal yang tidak diinginkan semoga saja kita bisa mengambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua dan buat Mbak Naya terima kasih sudah mengirimkan kisahnya ke kami dan buat teman-teman yang punya pengalaman horror dan ingin dibawakan disini nanti silakan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel berita mistis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh